Hai jadi itulah penyebab kenapa apa namanya tiang was-was ketika apa Ang ini kita terjamin ya untuk bisa untuk bisa hidup Ang ini perlu tiga kekuatan Hai ya Angkong mang-ung 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 Hai tidak kekuatan yang diperlukan Hai ongkar geni ongkara sabdo ongkara merte panco bramo panca amerte pancetir-ter Hai inilah landasan ide dani makanya apa lamun sampun mewintan pancarsi wajib sampun menata hidup menuju kerta sampun ten maka Tandadi orang yang kamu main mulai ragu melajah nyiksik bulu melajahin dewe ngewane praste mendekatkan diri bener-bener belajar agar sampai ketemu apa nikya Dharma sastra DS ya Dharma diadmika DD Dharma wewe ke-dwe Dharma wik ke-dwe Dharma suku ke-dwe Dharma Sampurna Hai makanya tidak gampang belajar spiritual Hai ya Dharma sastra Dharma diadmika Dharma wik ke Dharma sukete Dharma Sampurna itulah dasar-dasar ide dani Hai ya Niki tenangin patokan dasar ide dani akan mudah tersesat karena karena Nabi ide dani sudah berada di sini ya Iya di sini di apa namanya di Abang Batas ya ini di Abang Batas Niki Sampun dasar dasar-dasar ide waktu Niki Sampun satu petale ya Oh ya Niki panca mahabuta ketika ingin menjadi pancresi makanya apa dubur ditutup pantat ditutup agar Nini Bagawati masih tidak masuk di sini di sini menarakan landasan pembelajaran orang Hindu Bali luar biasa Hai tapi kenapa kita tidak tidak menemukan itu karena apa kita banyak mengkolaborasi budaya yang tidak relevan dengan suasana kita nah Niki sila nunggu Rami kita punya lagi Hai pancel aksara dan nge Hai lagi pancaksara luka sang bantang-darmuangse bima Arjuna nakule sahadewa sahadif kebenaran kekuatan kecerdasan kedisiplinan keyakinan pancel penawu yudhistira apa yudhistira hukumnya hukumnya kebenaran kebenaran kan dharma kan hukum makanya yang dalam bahasa spiritual disebut dengan yudhistira apa nanguangse bahasa akademiknya yudhistira bahasa spiritualnya bima bahasa bahasa gininya napisan ke bahasa akademiknya adalah warkadara ya begitulah kita mempelajarinya lamun subona megaye sing dari negak maka bimono sing dari negak walaupun orang ada bertara ada dewa diakni sing dari negak lamun negak berarti ngoyong orang kekuatan bergerak bima adalah kekuatan yang terus bergerak tanpa henti makanya sing tadi simbol bima angon tunda negak nyongkok amun apoi bertarung apoi yora rawo gitu pokok bimono tetap berjujuk karena bimono adanya kekuatan yang tak pernah berhenti yang kati bimono nyongkok pada simon gaya wukumnya wakti matahari bulan bintang tidak bergerak lagi iya itu filosofi ya nah inilah dasar-dasar makanya yang jakti di bali mempelajari konsep seperti ini cerdas kita dan gampang ngombang ambing ajak-ajak napisannya ke sampradaya krisna ini ya di inikah wisnu ya satu diantara sembilan kekuatan wisnu satu diantara sembilan sembilan kekuatan satu bagiannya sudah hebat karena apa mereka profesional di bidang itu yang tak konin lebur dan mengerti kan gitu ya kita tidak bisa menyalahkan memang profesional di bidang itu dibawa ke desa Bali ternyata apa kalau kita paham ajaran krisna itulah salah satu ajaran yang ada di Bali dari sembilan konseptual wisnawa satunya adalah krisna bahkan buddha itu bagian dari wisnawa buddha watara kan watara kan titisan wisnu juga kan kalkiyo watara buddha watara kalkiyo watara kan yang lekat tinggi wahna watara waman watara buddha watara krisna watara apalagi ini kayak sembilan watara minah watara diantara sembilan kekuatan wisnu wisnawa karena satunya adalah krisna karena mereka ahli ketuk-tuk kuli bongkong ketuk-tuk disenuh turang tuh yang diajak debat orang kita tidak ahli di bidangnya kita pukul dengan yang lain senyambung mereka akan bantah maka apa sampradaya itu membuat pengikutnya ahli sing satu bidang orang Bali kalau menguasai ini nggak akan kena itu makanya apa bukan sampradaya yang salah kita yang tidak cerdas patut tinggal coba kita cerdas kan nggak kena pengaruh diantara siho di dasar aksara aduh besik wisnu satu bagian ngelak sembilan bagian sesungguhnya apa sangat kecil konseptual itu dibanding ke semua dan sah krisna itu bagian dari hidup nggak bisa ditolak itu bagian dari hidup karena apa watara yang menyatakan krisna itu bagian dari kita dari ajaran kita bagian kecil dari ajaran kita jadi apa kalau memang orang Bali memahami seperti ini pasti natural jangan itu dilawan pelang ayo kita bangkitkan menjadi cerdas kan begitu mestinya kita yang mencerdaskan diri kalau kita sudah tahu bahwa itu kecil nggak usah dibesar-besarkan kan gitu ya ya nah gila yang harus pahami ini ini ang kembali kepada dasar ang sasro ang atau urus uniki adalah perdana ya ala puluse a perdana perdana ini perempuan ya ciri-ciri perempuan apa bagai ya kan punya bagai kalau di dalam tubuh manusia bagai sarili kalau di alam ini apa bagawati bangbang nah di India gampang sekali cukup dibuatkan begini diisi pembuangannya lalu dibuat lubang isi buat lonjong kan gampang kalau di Bali Niki yang diias lagi dengan naga kiri kanan sudah itu disatukan lagi apa namanya nike ah ganopatinya disatukan sekarang ngapain itu ganopatinya sekarang gajah makanya di Bali ini seharusnya tidak ada pemujaan ganopati karena ganopati sebuah bangun bungkir sanga bungkir padu bungkir padu bungkir sanga uniku semua batar semua batar itu adalah batar harus dibuat dari kekuatan bayu benih tejo opah pertiwi lahirlah karang gajah inilah bayu benih tejo opah pertiwi lah gegana namanya lahirlah betaregana kekuatan yang melindungi gegana yang ada di bumi ini disebut dengan betaregana karena bumi harus terlindung dan terjaga lalu dibuatkan karang gajah bilang bucu setiap penjuru dikuasai oleh kekuatan gegana karena itu orang Bali tidak tidak sesungguhnya memuja ganesan namun dalam profesionalitas aliran ganopati memang kita tidak bisa memungkiri itu bagian dari kita namun ketika kita cerdas simul itu hilang karena ada tapi tiada tiada tapi ada ketika ganopati tidak ada berarti di otak kita ada di saat ada upacara-upacara tentu di Bali sudah ada angsi gana di saat itulah kita melakukan pemujaan terhadap ganopati ya di atas itu ada karang tapel ada kekuatan-kekuatan yang tak terkandali berkaitu ekstrim dan mengancam di atas ini satukan keangkeran-keangkeran itu kekuatan-kekuatan itu menjadi bate batu batin karang batu setelah disatukan kembangkan karang simbar setelah berkembang terbangkan ke tinggi karang mano setelah terbang tinggi kosong di atas Tuhan tak ada tapi di ada di India karena tidak ada konsep itu dipakai batu lonjong eh di Bali karena pintar mepah ini kita sang ade pah lu ade pah limo ade pah pitu disebut dengan palih itu simbol daripada luke 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 dan luke paling rendah adalah triloke paling lu padmu guys kenapa bisa itu karena kita bisa menceritakan filosofinya itulah kenapa di Bali menggunakan konsep kerangka agama harus ada landasan tatua filsafat filosofi yang beretika susila penuh ritual di Bali di Bali yang laku yang memperlakukan itu di luar ini ciri-ciri batu lonjong ya sebagai sumber tribwana satu loko hanya batu lonjong Tuhan itu satu kita bisa menceritakan Tuhan paling bawah adalah ganopati di atasnya dan detya di atasnya lebatin batu di atasnya adalah pikiran keinginan di atasnya adalah terbang tinggi kosong sampai makanya Tuhan kosong makanya si duor temisi napi ruangnya kosong ternyata kita apa kita tuh targetnya memuja kosong bukan memuja tapel memuja patung ya yang ragu maru memuja ganopati sesungguhnya kita baru paling rendah konsep Bali si peten di batar ya yang sebuah kati nyumbah tapel ya ragu sebuah negati bareng negati batur ya yang sebuah lepas aja unyu maru kepadang ke kosong makanya diri murid-murid kan nyungsung tapel itu kan karena dia sudah ingin mengajak apa ayo kita cari kosong dari kosong itulah kita belajar mengisi ya naiklah dari Asuri Sampat jadi Dawi Sampat mencapai puncak jangan hanya sampai di tapel saja di ganopatinya saja jangan sampai di batunya batinnya saja jangan sampai hanya berwacana mengembang tanpa akhir karena akhir dari ajaran kita Hindu Bali adalah kekosongan makanya liyuna ngale kosong sana tunas tiang baru bang cangkir puyong ngambul ini posong tunas bang cangkir puyong ngambul yang enak puyong tunas tiang tapi paham filosofi puyong perlu kita pertanyakan lagi jadi ini bikin banyak sekali ini yang angkir ada banyak ini kita tuanya ya lagi turun lagi ini kandung pasari kandung pasari kandung pasari paling atas sarining kandung 4 di atas ya sarining kandung 4 disebut dari ini kandung 4 sari ya ini kandung 4 dibawahnya Niki adalah kekuatan-kekuatan dedia pancadetia dibawahnya Niki adalah panas-panas pancadurga dibawahnya lanjut sudah sabtodurga bersama seluruh kekuatannya inilah cikal bakal badan kita makanya badan kita mudah dimasuki butokale dan karena badan kita terbentuk dari pancadetia pancadurga sabtodurga berhati-hatilah membawa diri makanya melajahin dadi sang wiku Niko sulit sekali Hai asli bayang itu tidak boleh gegabah kalau kita belajar jadi wiku makanya di Bali dipinggitkan sing dadi selapat-selapat melalui-lalui dan Hai tanda di salab sulup tanda di ngawage nega nega saja tidak dijenkan sebarangan karena apa yang diduduki itu adalah kekuatan bumi yang memiliki energi pancadetia pancadurga sabtodurga makanya yang langsiru anglarkan suci suci laksana suci ring bayu sabreda wenang anggarike cakre lingga salire disebut dengan lungke lungke nah ini kita yang harus dipahami mangdana nanti Nabi tulah sastra tulah Dewa tulah betara yang rados maku kari menutup kubun-ubunnya siwodware nya masih ditutup walaupun kain putih masa kain badeng yang menutup kubun-ubun nak suci namun nunggu tutup sang siwodware nginep kesinem dibuka dibawahnya tegak dibawah satu kanker ong yang mahaibu mawisese seru amurtia kan natar buwana sabtodale anunglkan pancow mawbuda pancow di atas ati pancow sabtodurga muti sumruk ring saraku alunguh ring nabi jumlah ternyati nunggah ring sarili dewe ada dalam kuasa bumi yang sing terkenali bedik-bedik ngerodok sabar sabar semakin sering ngomong sabar ciri-ciri orang yang tak sabar namun nyobong orang sabar berarti sing namun enggak perlu dia mengatakan sabar berarti orang memang sabar kalau orang yang memang sabar enggak ngelus dada enggak dia sabun sabar gati oh ini orang enggak sabar ini sampai dia merasakan dirinya sudah berbuat sabar berarti tidak sabar nah disinilah kenapa orang-orang spiritual itu mudah sekali temperamen dan mudah sekali keras kasar ketika dikuasai oleh pancow mawbuda pancow ditiu pancow dhugus sabtodurga yang itu menyatu disebut dengan perdana disebut dengan ibu itulah kenapa tiang kemarin dibilang sampai seperti kemasukan budakale oleh jerewinko jerebudiasa dia tidak bantai emang bener saya sedang dikuasai itu karena ada permasalahan berat kekuatan itu menjadikan tiang kuat dan sekaligus menjadikan emosi orang emosi lemah apa berat kuat orang emosi kuat makanya harus semuanya emosi berkuat namun bisa emosi kudian kuat Hai dia disebabkan kamu nikahnya makin terkait dengan ini ya yang sama cukupkan segitu eh landasannya karena penjelasnya landasannya penjelas makin tiang tiang apa namanya tutup segera nanti kita akan mempelajari kembali apa namanya ing aang lagi sebagai penyempurna pada pembelajaran berikutnya nanti adalah terbatmos hari sudah ya nanti baru proses terbentuknya raga seharga gimana sih alam ini kita olah sampai sampai terbentuk badan kita kekuatan apa yang dimohonkan diatas panugerahan apa dari atas Dewa apa yang memberikan panugerahan kepada mengolah bumi ini bertarung apa yang turun inti sari apa yang terbentuk sehingga badanmu adalah inti sari alam disebut sari pati alam sari pati alam inilah yang membentuk kulit daging otot tulang dan badan manusia dan nanti kita pelajari pada saat yang akan datang mangin durusan ini jadi metaken durusan bersedih CP harus bener-bener buka cara menguatkan Sang Manumagi untuk pikiran dengan Sang Manumagi Pertanyaan luar biasa ya sebenarnya wawampun yang boleh ulas ketiknya tugas kita sebagai manusia adalah meningkatkan fungsional yang nomadi dalam diri dan memaksimalkan kehebatan yang nomadi dengan menyatukan kekuatan-kekuatan para dewa kekuatan-kekuatan para roh suci kepada yang nomadi dan membebaskan yang nomadi dari hukum karmosana masa lalu agar yang nomadi bener-bener bisa mengikuti kita kemanapun kita dan menjadi taksunya bagi kita yang taksu yang utama dalam diri ini ke adalah bukanlah pancetak suhu taksu utama itu dan taksu utama bagi sang diri adalah yang nomadi dan menyatu itu pada diri itulah taksu utamanya bagaimana caranya agar yang nomadi bener-bener memiliki maksimal potensinya dalam diri di dalam buku dua ya di situ ada pemungkas raga pemungkas raga dan itu menyatakan bahwa badan alam ini tribuana sabtoloke memiliki tujuh lapisan natar buana sabtoloke memiliki tujuh lapisan buanagung namanya badan kita juga memiliki tujuh lapisan buanalit namanya ya maka agar yang nomadi menjadi bener-bener hebat dalam diri ya agar yang nomadi bener-bener hebat dalam diri tetalah seisi tribuana sabtoloke dan seisi natar buana sabtoloke pada diri ya pemungkas raga buku dua itu adalah pengetahuan ya pengetahuan yang bisa menata energi diri dengan sempurna sesuai dengan aslinya ya apa namanya disitu ada bagaimana lapisan-lapisan itu akan menata sistem sistem metabolisme tubuh kita walaupun disitu tidak semua disebutkan namun sistem alur energi yang ada dalam tubuh kita akan tertata dengan baik seperti misalnya ada panco mahobotel pancedetia ya pancedetia di luar tubuh kita di hadapan anggopati ringar pernya terus dekat dengan tubuh kita kulit ratu murah sapu jagat di kulit ya sudah ada menyatu reng potgale reng dada berapa tiga sudah itu iswara reng pepusuh ya empat menyatu iswara menjadi tri dewata brahma reng raga sarila kan penuhnya disabda ya sudah itu brahma reng raga surat itu brahma brahma wisnu iswara menyatu menjadi siwa yang ke-6 siwa menyatu menjadi tri guru tri siwa ya tri murti menyatu dari tri purusa tri purusa tri purusa menjadi tri guru maka itu ada tujuh lapisan dalam diri paling tinggi adalah guru arti guru pramesti guru itu adalah landasan hidup kita di dalam berpikir berbicara dan berbuat harus ada titik sentral sebagai apa yang orang Bali patokan landasan terkenan yang guru peniki mencari yang guru-niki yang titik guru karena itu dijadikan landasan patokan aku ada tiga guru-adik guru pramesti guru lalu ada penyatuan kekuatan siwa sadasiwa pramasiwa inilah ajalan kesiwaan siwa sadasiwa itu pramasiwa ini apa yang disatukan angin api dan air bayu sabda hidup tri murti namanya itu lapisan ketiganya lalu apa tri murti ini memiliki kekuatan Hai porgale kraude isari itu subiksa kecerdarsa apa arinya subiksa ya kesucian ya ajaran suci ya makanya kandempat suci wiksa di ajarannya orang-orang suci ya setelah mempelajari kandempat suci wiksa mau porgale dulu kan ya Hai padahal ya lah pendurung mau porgale banteng ada seorang suci sudah itu ada sarining energi sarining kande kande empat sari maka disini dengan membaca itu lalu menselanakan di dalam tubuh Hai lamun tenuning Niko dibaca-baca biar tertata di dalam tubuh kita metabolisme tubuh akan menjadi bagus metabolisme yang bagus energi yang yang didatangkan kekuatan-kekuatan yang didatangkan itu akan menjadi kekuatan sang roh ada diri setelah roh kita menjadi kuat bisa bersenergi dengan cikal bakal-bakal penyempurna hidup sebagai pemungkas dan kekuatan raga kita maka disebut ilmu pemungkas raga Hai itulah pemungkas raga maka roh ini akan menjadi kuat setelah kuat baru kita mensenergikan roh itu ya mensenergikan roh dalam diri menyatukan yang numadi di dalam diri caranya ya maka sebelum kita mempelajari penyatuan yang numadi kepada diri pahami dulu bagaimana lapisan tubuh saya siapa di depan di kiri belakang kiri dan kanan siapa di kulit daging otot tulang siapa yang di depan di di dada di tangan kiri tangan kanan di di pusat tubuh dan di kening saya siapa yang ada di dalam bayu bisa berhidup saya siapa yang ada di pancring saya saya siapa yang menjadi landasan saya tujuh ini dikuasai dulu ditata dengan baik pemungkas raga nya Hai nggak tahu lapisan-lapisan demi lapisan ini akan menjadi pusat kekuatan pancel bayunya sang roh Hai setelah nike wawur dan semedi manunggaling sukmo itu adalah yang Raja Dewata yang Raja Dewati semedi nike setelah baca nike pemungkas raga dan lanjutkan dengan semedi angrangsuk yang numadi ring sari ong yang Raja Dewata mau isi sesero amurtiakan tribuano sabtoloko anunggalkan para Dewata sang yang dasar Dewata pancay Dewata tri Dewata diwidewata ikaduato mangasang Tunggal sang yang Tunggal anugan siwa sada siwa pramu siwa suksmenunggal nunggal wisese sering ragu saranku alu waring idap cumanak reng pusuh nunggal ring sukmo yang Raja Dewati amurti anatar buano sabtolok tale sumur pening sari alu waring nabi cumanat yang di luar ring sari saranku pengawal yang Raja Dewati sukmanku pengawal yang Raja Dewata mau isi sesero yang ragu santu aku anunggalkan yang numadi ring sari tarik napas dari hidung dulu yang Raja Dewata tarik napas dari bumi belakangan dari yang kotor lagi ya naik lagi pikiran ong yang numadi nunggal sari rumah seaku rahi nungi wahano pengrumah sejuwa pengrumah sari kukuh bakuh langgang sampurna dan ketamaan dengan saru satu tan ketamaan dengan saru senjata tan obah dengan saru gode tan obah dengan saru gode Niki pangtennya nangkandituwas yang pegat-pegat kena cobaan godaan dan ujian hadis yang lulus-lulus nah ampun disana menyatukan yang numadi wawun disana semedi semedi ngerangsukkan yang sang yang sabta Dewata sang yang sabta si sang yang sabta korsika muah sang yang panca Dewata sang yang panca korsika yang sire pengawakanin kesatria wangsa menyatukan raja diraja maheraja jagad sunia satukan dalam diri yang niragetan wangsa kesatria cukup pada pancarsi dan sabta si ingat pancarsi sumuruk yang sabta si sang yang panca korsika sang yang panca korsika sang yang panca korsika ingat panca korsika karena badannya mudah kotor maka roh-roh kita yang ada di madi ini roh kita akan menghubungkan kepada roh-roh bahas suci sampai 37 dan menghubungkan kepada roh-roh suci di lima di segala penjuru di bumi ini itulah pingitnya karena resi namanya karena roh suci namanya kelemahan suci ini apa? kotor makanya tidak di kotor-kotor kotor mulutmu kotor tubuhmu kotor pikiranmu itulah musuh pancarsi makanya poin tenang pancarsi sangat pingit itulah kenapa kemarin ketika mau mewinton pancarsi yang menggebu-gebu dan penuh semangat karena saatnya yang menurunkan DSDUDD DWD ternyata tidak terlaksana galak lah tiang karena apa? karena panco dia panco durgo ngerudeg dia orang suci masih celepah-celepoh di tanah maha ibu ngamuk apaan apa? sang yang siwo sudah turun pada diri subuh ragu temelajang sang siwatmu nung masih celepah-celepoh di tanah saya tempat berontaknya mamuklah dia sudah diambil sudah diambil tidak ada istilah mundur subuh sudah diambil itulah yang masalah lain masalah duniawi diambil bisa dikembalikan ini masalah ini sekali yang 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 suci siwo nirmala hati-hati celepah-celepoh di tanah makanya dia lamun dewe yang ngemargian ke pemangkuan murni ke pemangkuan hanya mecaru ngundang buta memberikan persembahan kan buta ngelukat lalu somya yang perlu ngotak atik buta silahkan di tanah yang hanya ngedunang dewong lingyang dewong katuran langsung nginep silahkan tutup siwo duare sehingga main konsep-konsep ngolah ngatur tapi eh kita buta putih buat taruh isuaro asyik ke bajer onyang taruh perintan dan ngerubah buta putih pengdadi angin dingin gak mungkin ya ubon-ubon masih tertutup sang siwo tanuman yang ringra gante tunggu waktu diri akan berhukum karena dubur masih terbuka belum ada cakra penutup durga otomatis masuk dalam tubuh konsletlah positif negatif tunggu waktu lebur merte itu beratnya pancelsi makanya di bali ditutupi itu pangsing sangat anak ngerti pangsing malah ketakutan maja agama sebenarnya ini kekurang tepat seharusnya ini begini ajarannya begini nilai kepoin tenangnya seperti ini harus dipenuhi enggak kalau siap ya diwin dan kalau enggak siap jangan karena apa berhadapan dengan div pancaran sinar yang tiada batas kekuatannya berhadapan dengan gelombang-gelombang energy parker atau betara berhadapan dengan roh-roh roh suci roh gaib roh halus berhadapan dengan makhluk astral makhluk gaib makhluk halus makhluk suci dan berhadapan dengan boy benih berani main-main jiwa ragamu jadi karuban itulah spiritual makanya dari zaman dahulu apa selalu yang paling ditekankan oleh leluhur kita yang paling ditekankan oleh orang-orang suci kita hati-hati di belajar spiritual panten berubah jadi spirit kual jaman sekarang kisah pun nageh spirit kual bukanlah spiritual ya bisa jadi ada tiga ladasannya pertama baca mantra di buku 2 yang kedua manunggaleng yang numadi ring ragu sarire baru dan tunggilang yang numadi dengan sabtersi pancersi sabtersi menyatu dalam sabte cakra nunggalkan sukma pancersi menyatu dalam bersana di kulit daging otot tulang nunggal di badan badannya adalah pancersi sukmanya adalah sabtersi ike ngaran menuse suci ya jadi bagaimana prosesnya itu belajar nanti akan tahu sendiri pang irtiyah harapan pang sampai nyusun mantra pedidi marit yang lebih di sini seharusnya daging mampu di ruang yang terlalu di ruang yang terlalu di ruang itu di ruang terserah di ruang itu di ruang di ruang inilah kenapa-apa dia ngajak belajar dialogis bisa dipahami nanti masalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini ke bisa diringkas nih Oh kalau kita ingin mencerdaskan diri lewat roh begini caranya benyang yang campur pinter nikel wau gitu ngilan Ong ide aku anungalkan sukmanku kelawan yang kenicaya Ong ideku anungalkan sukmanku kelawan empu kuturan walaupun beliau tidak terlihat oleh mata kita tak terdengar oleh mata oleh telinga kita namun tiba-tiba muncul kecerdasan ketika orang bertanya entah siapa masih tahu bisa menjawab dengan cerdas seperti orang ngiring di sebelum kok sedurung celepin teken betara aniringangnya dia seperti orang bodoh begitu dimasuki hampir semua bisa nah tergantung makin angin nyelepin yang butuh kalau nyelepin memading petunjuknya nah tugasnya mula mau madingan jadi apa omongan balian dasaran perlu kita melakukan kaji uji bukti dan evaluasi analisa biasa logika yang rasional sampunang asal gugu tapi sing tadi masih sama sekali sing gugu pasti dari sekian banyak petunjuknya walaupun itu kelompok butuhkale ada benar ada salahnya makanya disebutkan dalam sastra apa di air ada api di api ada air karena apa air dan api sastranya sama ya Hai ang di daxaksara ang ini ke yeh di pancaksara ang ini ke api di tereaksara ang itu bayu ya di dui aksara ang itu bumi ya nah karena itulah berhati-hati belajar sastra abesik sastranya liugati artinya tergantung cikal bakalnya ya Niki A ya di bawahnya di bawahnya dulu dilihat kalau dua sastranya ang-ah berarti bumi ang lamun gelu di bawahnya berarti bayu anunya padanya kekuatannya lamun lelimo berarti api lamun daso berarti yeh makanya dilihatlah dari bahan bakunya bahan baku yang membuat ang itu apa itu jadi disinilah ruwetnya kita belajar ya kalau kita tidak mempahami tentang cikal bakal tidak tidak mempahami tentang tatuanya tak akan pernah nebukin tangguh belajar sastra Hindu balik khususnya karena apa seisi tribuono sabtoloko para dewa dan bertara dibalik digabung menjadi dasar dasar sare seisi bumi natar buono sabtoloko digabung menjadi lelimo irago tunen melajarin sastra temolas animolas tuh isin bumi isin langit bagaimana kita bisa mengungkap rahasia di dalamnya kalau kita mampu mengungkap rahasia di 15 sastra itu baru disebut dengan nama sandi kau mampu memecahkan sandi-sandi yang ada di dalamnya makanya dia nge disebutkan apa ajarannya nge sebut dahse nama sandi sepuluh kekuatan bisa bergabung menjadi simul semilang yang penuh rahasia harus kita pecahkan ya Amunika makin pantang balik-tangin berusaha ya 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 oke pertanyaannya bagus sebenarnya hanya menegaskan manteng ya Maku sebenarnya pertanyaan lagi bagus pertanyaannya Maku dan sebenarnya dia sampun jelaskan tapi Maku ingin menegaskan Ajar Manda tapi Maku jelas itulah yang bagus jangan pernah ada keraguan dalam diri kalau bertanya ya eh jika memang kurang jelas harus dipertegas ini 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 hai 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 dasar moniki memiliki kekuatan dasar bayu berarti inginlah kekuatan seluruh kekuatan yang ada tribuana satu loka menyatu keing itulah kehebatan jiwa manusia sampai dikatakan buah analit nunggal dan yang buah nanggung buah analit patuh dan yang buah nanggung karena apa seluruh kekuatan yang ada tribuana sabta luponatar buana sabta tali ada dalam jiwamu ini adalah kekuatan akase perdiwi ya perdiwi kelawanan akase nunggal ini ya Niki Maku Niki menyatu ke sini dia Hai makanya yang ngurit Niki yang menganggung kan pun biasa ngerajah Niki adalah sesikap yang luar biasa Hai nilai sesikap tinggal makin dikembangkan saja Niki datangnya dari cakra agar agar ragamu selamat sehat kuat ini juga datang dari cakra nanti akan ketemu bedanya Niki datang dari Padman Hai buatlah mantra nya Hai setelah itu kali ya kalau tidak terbagi kekutan tetap cakra tetap cakra karena dilebur ya gini ya yang yang dan kalinya tidak dileburnya ya Hai kalau di dalam pengabiran tingkat dasar yang super sederhana yang sampai lahirnya tentang ilmu kemoksan tanpa upekare lagi membentuk dari pucuk Bang ya ini anggih ternyata pucuk bang lalu ahnya lagi Jepun Bali makanan Bali juga harus ada Jepun Bali lingkanya sang roh dan iki baru tunyum putih Hai makanan ringpuru gitu ya Hai murug silahkan lanjutkan balik maka apa tunyum putih Jepun putih dan pucuk bang itulah sarana kemoksan yang siruruh anglebul ragante Hai amurtiaan Natal Buana satu tahun angreke pancengenimurti sakti pengelebulan yang sahaja Jumana ring cakrelingga mantuk mulih kemarin Sunil lebur ikan sahaja kejah yang sirur angreke cakrabayu ini namanya cakrabayu ya amurtiaan bayu benih tejo apa perlihatan Hai angreke saling amurtia liang aning sang Sukmo mulih kemarin Sunil lepas lah rohmu Hai yang siruruh maring gasak sara angreke Padmo linggo buane pelinga ningsang atmo mulih kemarin Sunil Hai moksah ikan sahaja kelawan Sukmo makanya nak baling keten wenten kelare-lare sekali tutur Ipin demen memikro ikuan demen mesiat demen narkoba demen maling begitu abenang tekan sang wiku sang sulitik tau-taupun linggit di kemulan dong pidan yu masuk penjara aku nedi ah mungkin ditekayu dititih Ugalagel di tiang petong ditegal penangsar orang marusur ngaben sebuah melinggih di kemulan pidan yu masuk sorga uli perjalanan masih dirumah ngoyong cuma bahaya saggi dan nge ajak kesetro bakar linggihang di Padmo Bramo Prajopati anyodlah tulangnya pendak di Bramo Prajopati tunasang pengampuro ke desa pusat dalem yang salah pikirannya nunaswa pengampuro ken betara dalem betersiwo yang salah perbuatane nunas pengampuro ken betara brahmo di desa yang ben salah ucapane omongane nunas pengampuro dipusah ken betara wisnu bayu sabroidep ane ngerananya sakit nanti mati tunasang pengampuro di kayangan tiga sampun kenten ajak langsung ke pura bulawah lebur kan sekarang gunung rika lebur kan sekarang ditentukanlah hukumnya karena sudah dilebur hukumnya makan dekat didalam kuri di tongos penjara langsung jemput aja daksin linggi pindah nih masuk penjara pindah kan masuk neraka jauh tau-tau bensam maro maro duni orang masuk neraka bu pukul ini onyusen tanah nih kemulani ngaturang baktinya mah berarti kan koden sempat bejelep di penjara bu jemput di dalem puri kalau salah kan salah kita orang Bali berarti kita kan tidak numadi dari roh suci buktinya yang mayuhin oton kanti ragu lekat membayu oton mayuhin mayahin oton yang numadi ane subo meragu suci di numadi apa itu salah kalau salah berarti tatanan proses iatnya kita salah begitu hebatnya resi lelangit kita mengkonsepkan orang Hindu Bali agar apa terlepas oleh karmanya selama hidup supaya bisa mantap Mareng Sunnia kalau dia masih punya dosa dan nge disuruh numadi kemali lalu tuntut lamangkutun dan mayuhin dewe bayakinnya nutang yang itu hutangannya pidahan tuh kan gitu berarti selama beliau ada di kemulang kan tidak bayar hutang kapankah kita membayar hutang atas salah masa lalu kita di saat kita sudah numadi ding di jeje numadi ditunya nage upekare angon mayahin hutang masa lalu sesungguhnya bayu oton adalah hutang masa lalu untuk melunasi karma wasana seharusnya 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 ini karena kita agak tua-tua kalau mencapai kita bagaimana nih kau tetap membayuh kan boleh membayuh nih kau tidak mengenal umur karena itu bagian dari membebaskan lelukur yang numadi pada diri supaya bisa terbebas dari hutang masa lalu agar hutang kita yang kita lakukan sekarang tidak besar di kehidupan yang akan datang itu itu sebenarnya wajib yang subuh ragu wiku sekadiru mangku niki tidak harus mendatangkan wiku lagi untuk mayuhin otok dewe mayuhin bisa dengan jalan upeng syaratnya tapi yang membayuh di alas ngai gunung-gunungan dan dirumah urib ingsun amurtiakan tripwano sabtoloko anungalkan para dewate mau wisese sanyang panca mahobut angreke telaga danutukan pangkung curahan campuan karena membayuh di campuan angreke gunung buket taruh ageng tegak lingah karena membayuh di gunung atau dikayu angreke setre ganu mayuh catu sepatu petlua tumak magi karang angker tegak angker karena membayuh di marge masa subuh memperucut kebomain ngaleh mangku dan ngantebang dewe sing membading guminya itulah kehebatan bali di rumah buatlah dimana kita mau membayuh lihat pewacakan oh ini membayuh di marge nahi marge di rumah yang terbang sakti amurtiakan jagat daksinologi temudan bataram prahmu asikap gada amurtiakan batrayam angreke marge agung catu sepatu petluan tumak marge karangker disitulah bayuh di dewe ratunya man sakti pengadangan amurtiakan telaga danutukan pangkung curahan campuan amunt ditukar membayuh rumah di sini dan serangan api unsur selatan api unsur barat pohon unsur barat utara air unsur timur angin namun sengketa kober gai kober putih kober barak kober kuning kober selam kober berumbun disitu membayuh dadi pedidi karena apa raganto pengawakan yang siwuk menang andang-mundang seisring natar buwana sabtu petale unang menurunan dewa kelawan bertara menurunan batara kawitan ane numadi linggiang di sagar tawang bayahin bayahin dan dewe sampun jeruk gede kepuput bayu hoton tekan pemangku membading dan guminya itulah fleksibelnya hindu makanya kita seorang wikudu bisa membuat gunung bukit tarwagang tegalinga bisa membuat lagu danur tukat panggung curancapuat anrus tegal pesawan segara asat bisa membuat gua rajut tepening segara batu gigit bisa membuat sitrogonomi catus pato peteluan tumbang margi karangang tegal angker bisa membuat catur catus pato ciptakan karena pak di halaman rumahmu catus pataning karang bawahan nahi pempatan dinata tata seperti ngai caru ditu bayahin dewe nahi sang harta uang ya saya ragung pinako lingih batar kawitan lakar muput ngurit caru selang suwur desa mabayu ingetan ngelebar amantan ngelebar umah dewe jadi awuk ya wah sang yang wah sang yang panca bayu mau wisese ngadep kering madiupada wah ratung rahsabu eh batar bayu batar masyang licin sayang tayu ini yang berhak ngelola memurti batara imurkan teribu aneh sabtoloko anunggalkan peraturan marimadipaduk anglebar anglebur amunakan amus anglepasakan berarti diajang yang suka dinikau misalnya berarti diajang taksunaka diajang nunggu boleh disitu boleh kalau tuh ngilang yang mau lalu terima kasih menghadap orang 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 yang orang orang itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah meraga suci kalau belum enggak yang mencari orang yang membayu harus sejajar jangan mencari yang lebih bawah pantan tapi dewek hukum kentato sastra di badanmu tidak boleh lagi dilukat oleh sebarang orang namun sabun mwintan pancresi yang boleh melukat adalah yang nampak dewek itu makanya pingit namun sabun mwintan pancresi Nah karena pingit mungkin juga ada yang berusaha menyembunyikan pangsing napa sing ketakutan tiang nak nawa ngukumnya makanya tiang takut hidup danes yang takut tiang yang takut karena tiang yang menurunkan itu yang konslet garat anunya dikilometernya gardunnya susah ya ya mikro manggu ya makanya apa bayu hoto tak mengenal umur karena itu ada bagian daripada membebaskan sebagian hukum kita di kemudian hari di lamuntan mayuhenjani dan di kelahiran yang akan datang ada dua hutang harus dibayar disitu marun samplih menceng paling ruwet deh bebayuhan ini Hai karena dobel lima deh alekat nih malunan sing membayar Buen mati Buen madi bisa masih membayar dobel mana kina tadi ngurut anu-ngur nah ini weton jadi membayuh sekadini ke sabun mwango pancresi dos pergi konsultasi biar jelas nanti dia kasih panduannya mangde manut mareng suwo darmandewe sambun ngagem pancresi sambun lajain pancresi pantan keunggulan kedudupan kecaruban saru jani nak pakai jadi nak mapi-mapi nak makna ngaku-ngaku bojong konen awang apa kaget sebuah mudang mangu yang di jokaden man gitu karena apa demen kasut demen ngale ya jadi sementara sasra menyatakan ayu oki delupio jangan sampai lupa Hana tulahin sasra tulahin Dewata tulahin betara kan itu itulah yang harus ditakuti sambun yang takut ngajak guru tapi wanen ngajak sasra guru tuh bisa mulian sasra guru-guru tuh hebat karena betara lalu takut dengan gurunya berani sama betara ini yang masalah besar jadi takutlah kepada dewa betara yang disusung guru tuh hebat apabila bisa menghubungkan muridnya kepada Tuhan guru tak akan berarti kalau muridnya tak bisa dihubungkan kepada betar katukannya tak ada manusia sakti dunia ini ketika Tuhan menutup dirinya makanya kehebatan ida dani yang baru akan berharga dan berarti apabila yang bisa menghubungkan ida dani dengan leluhurnya menghubungkan ida dani dengan kawitannya menghubungkan ida dani dengan kemulannya menghubungkan ida dani dengan siwa sada siwa pramasiwo menghubungkan ida dani dengan demi sesari jadi ini jangan pernah berapa namanya jangan pernah takut dengan guru tetapi berani dengan betara karena guru hebat ulian betara guru itu dihormati betara itu disembah demi guru meninggalkan betara kan banyak yang begitu karena menghubungkan kawitannya kutang alain kawitan masuk ini masuk itu kemulaan tunang itu namanya apa ya inilah yang berat sekali ya berani dengan betarunya berani dengan Tuhannya demi sang guru itu salah kaprah belajar agama karena guru adalah sopir anda bila sang sopir sudah sampai di tempat tujuan anda sang sopir tak berarti patutnya makin ida dani nyewo nyewo mobil yang ada sopirnya tujuan ida dani sampai ke besake begitu dia nekat di besake ngantra ida dani diambus bengong dengan dia suat ida dan semanis bayang maru binebut itu fungsi cangguru guru tugasnya adalah mengantarkan muridnya sampai dekat dengan Tuhan setelah dekat dengan Tuhan guru mengajarkan begini lho caranya menyembah Tuhan setelah itu selesai tugas guru jangan sok guru merasa apa bagaikan dewa atau mendewakan diri inilah kesesatan kesesatan di zaman kali Hai bantuan pertanyaan kali kemantan ini untuk kelanjutan kemantan ini kalau video ini dikirim misalnya ke grup jangkau dan yang ada rekaman mereka rekaman bisa dilanjutkan supaya seperti ini kita belajar maka tertarikan kita ini yang berharap teman-teman yang yang tadinya lupa untuk memperdalam lah kontek teknik Sampung Niki Nafi Osana Sematahun Rasa Sampung Cukup bagi kita Mempelajari hari Niki Semua adalah bersebar teorinya Tapi kan teknis praktisnya Tadi ampun ini Cuma Nafi Yang tercusun dan terstruktur Kan dulu Nah Niki Baru disusun Hasil pembelajaran hari Niki Disusunlah bukunya Anak peduli Cobalah diketik Tiang represi Koreksi Lalu dijadikan landasan Bahwasannya Ajaran Niki sangat bagus Dan bagi yang ahli Bagi yang sudah memahami Tentang tatu ing aang Belajarlah menghargai sesikap Agar apa Submasarira Akmasarira Raga Sari sempurna Dalam diri Inilah namanya Purus Pada diri Purus Pancar Sari Ini dipelajari dengan baik Dan dibukukan dengan baik Nabi berbicara yang aneh-aneh, yang jeleneh-jeleneh, biarkan kemurnian lah, kemurnian, dan disirilah kenapa dia mengajak semartawan apa? Mari kita belajar etis normatif dalam berspiritual, belajar dengan tata bahasa yang lebih lugas, logis, dan rasional, agar bisa kemurnian kita dipahami oleh semartawan, karena kita memiliki amortab hidup banyak dan besar ya, di Bali maupun di luar Bali, yang banyak sekali interest dengan apa yang kita pelajari di sini, nanti dia mencoba untuk Nabi Yusaneke, untuk men-share aja di Youtube, biarkan kita tidak ada bergesekan dengan siapapun, dan kita paham bahwasannya alam ini hanya terbagi menjadi 15 sastra gitu ya, hanya 15 sastra, dan umat hidup Bali memberikan kebebasan untuk melakukan prediksi penafsiran atau sastra, jadi setiap manusia memiliki daya tapsir yang berbeda, sehingga di Bali memiliki multi-tapsir, tapsiran mereka apa, benar atau salah, kita tidak menyatakan itu benar atau salah, tetapi kita hanya dituntut apa, ada 4, 5 jalan untuk menguji sebuah kebenaran, kebenaran yang kita pelajari, pengujian yang kita pelajari, analisa yang kita pelajari, harus bisa menuju ke kartu, inilah dasar-dasar kita untuk menganalisa sebuah kajian, tak ada salah, karena apa, kemampuan menafsirkan, kemampuan mengkaji, kemampuan memprediksi, tergantung dari personal itu sendiri, karena Bali tidak menentukan garis-garis dasar-dasar untuk melakukan kajian penafsiran, maka umat kita bebas, sehingga lahir apa, ada dreshtu agama, dreshtu desa, dan dreshtu sastra, ya, dreshtu agama ada weda, dreshtu sastra ada pengetahuan, pengetahuan berdasar pada 15 sastra ini, kalau di Bali, ada 4 dan dreshtu sastra menata, ada, sudah itu, ini ditafsirkan, menjadi dreshtu desa, di desa tergantung daripada apa, bagaimana tetua-tetua beliau masa lalu, memprediksikan ini, tengok-tengoknya, apakah itu salah? Tidak ada yang salah, karena apa, dreshtu desa adalah hasil kemufakatan masa lalu, leluhur mereka, kita tidak berhak menyalahkan mereka, karena itu berlaku di situ, nah, beginilah konsep kita di Bali, ya, kalau di sastra kencana, seperti itu, tidak ada gesekan dengan siapapun, dan di sastra kencana, kita menggunakan kajian sastra, bukan kajian sastra, dan ini, kajian sastra yang kita gunakan, yaitu sastra kandempat, untuk mengetahui energi bumi, dan sastra dasar sara untuk mengontrol energi langit, bumi dan langit sebagai landasan dipijak dan dijunjung, inilah dasarnya kita, jadi, kita akan berani, kita akan share secara terbuka kepada masyarakat, yang suka munggu, silahkan, yang tidak suka, tidak masalah, karena apa, tidak semua orang suka dengan pengetahuan, tidak semua juga orang tidak suka, ya, yang penting kita tidak menciptakan gesekan, ya, membuat panas, karena tugas kita, justru apa, menedukkan dan menyejukkan, karena konsep sukrata itu berarti konsep air, konsep sejuk, konsep sejahtera, wisnu, Sri Dewi, Amunika, semuanya, 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 ya, yang sampun, ngiring, sinem, antuk, Pramosanti, turmaning, prasadi ketemu, rin, rahina, dua minggu, Sani, Jogirao, ya, ngiring, tutup, Pramosanti, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.